Jangan pernah punya masalah dengan orang lain, sudahlah gitu kan, sangat luar biasa kita bersihkan hati itu, dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soli yang memberatkan timbangan amal soli kita nanti hari kiamat, jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat, harusnya kita faham poin-poin seperti ini, para ulama salaf dulu, mereka itu kalau berbicara ikhwah dan akhwah sekalian, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berdikir, membaca Al-Quran, Atau menanyakan kabar orang lain, berputar di empat hal ini, gak ada yang lain, gak pernah gunjing, gak pernah fitnah, gak pernah menghina, gak pernah kata kasar, gak pernah, kata Nabi SAW, Bukan sifatnya orang mu'min itu, ta'an, suka mencacimaki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya, dan juga la'an, suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Terima kasih.